Selamat datang rekan-rekan di channel ini, channelnya para tenaga honorer dan P3K. Video kali ini kita akan membahas terkait dengan kondisi terkini rancangan undang-undang tentang perubahan undang-undang aparatur sipil negara. Kondisi ini bisa membuat para tenaga honorer untuk bisa menarik napas lebih panjang lagi. Video selengkapnya silahkan disimak dan ditonton secara lengkap video ini agar rekan-rekan sekalian bisa menerima informasi secara utuh dan mengeluruh. Rekan-rekan sekalian di dalam rancangan undang-undang tentang perubahan undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN, memang sudah ada kesepakatan penting terkait dengan penanganan, persoalan, serta nasib para tenaga honorer yang berjumlah sekitar 2,3 juta orang. Pemerintah dan DPR sudah satu suara bahwa tidak akan ada lagi pemutusan hubungan kerja secara massal terhadap 2,3 juta non-SN atau honorer per November tahun 2023. Namun begitu masuk pembahasan mengenai bagaimana caranya agar tidak ada PHK massal terhadap honorer ternyata masih alut pembahasannya. Jadi memang yang menjadi kendala di RU ASN ini adalah bagaimana caranya agar tidak ada pemutusan hubungan kerja, akan tetapi para tenaga honorer ini harus tetap mendapatkan kebijakan khusus di dalam penanganannya. Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia telah menyebutkan setidaknya ada tiga prinsip atau langkah penyelesaian honorer dalam rancangan undang-undang ASN tersebut. Yang pertama adalah tidak melakukan pemutusan hubungan kerja, yang kedua tidak ada penurunan pendapatan, kemudian yang ketiga adalah berdampak pada atau kebijakan yang diambil dalam penanganan persoalan honorer itu tidak akan menjadi beban keuangan negara. Nah rupanya dari ketiga opsi tersebut terjadi benturan antara prinsip pertama dan ketiga. Jadi prinsip pertama itu rekan-rekan, ya ini tidak ada pemutusan hubungan kerja secara massal, kemudian prinsip yang ketiga tidak berdampak pada penambahan beban keuangan negara. Nah, nyatanya tiga prinsip ini, prinsip pertama dan prinsip ketiga itu terjadi benturan karena menyangkut kemampuan keuangan negara jika seluruh tenaga honorer itu tetap diangkat menjadi aparatur si tenaga P3K. Sehingga menikmati hal itu muncul opsi P3K per time atau P3K per waktu untuk honorer bidang tertentu. Hanya saja masalah P3K per waktu ini pun masih di dalam pendapatan. Ia mengungkapkan bahwa masih didiskusikan ada P3K penuh dan ada P3K per waktu. Sampai kapan ya rekan-rekan, persoalan ini harus didiskusikan terus sehingga RUU ASN ini selalu ditunda-tunda terus di dalam hal pengesahan dan penetapannya. Di kesempatan yang sama, anggota Komisi 2 DPR RI, Mardani Ali Serah juga menyebutkan bahwa konsep P3K per waktu ini masih sebatas usulan di dalam rangka mengakomodir tenaga honorer yang masih banyak. Disebutkan bahwa jumlah total ASN saat ini terdiri dari PNS dan P3K itu sudah mencapai 3,9 juta. Jika 3,3 juta honorer seluruhnya diangkat menjadi P3K, maka total jumlah ASN bisa tembus 6,2 juta. Kondisi tersebut diyakini akan membebani keuangan negara. Sehingga menurut Mardani, RUU ASN ini pembahasannya masih alot sehingga belum bisa disahkan dan ditetapkan. Seluruh honorer yang berjumlah 2,3 juta dan para P3K perlu tahu bahwa data yang ditampilkan di situs resmi DPR setidaknya tercatat posisi RUU ASN saat ini tinggal satu langkah lagi untuk disahkan menjadi undang-undang. Perlu diketahui bahwa urutan status rancangan undang-undang itu dari awal pendaftaran pengusulan hingga pengesahan menjadi undang-undang. Nah, untuk diketahui bahwa rancangan undang-undang repusi undang-undang ASN ini telah diusulkan sejak tahun 2017 hingga dengan tahun 2023 ini sehingga 6 tahun berjalan belum juga disahkan dan ditetapkan. Tentu ini menjadi permasalahan oleh karena berlarut-larut pembahasannya sehingga tidak menyelesaikan persoalan dan permasalahan tenaga honorer yang ada selama ini. Rekan-rekan, mudah-mudahan saja pemerintah bersama DPR RI segera mengambil kebijakan final terkait dengan penanganan persoalan tenaga honorer agar supaya tenaga honorer memiliki status yang jelas dan penggajian yang jelas. Bagaimana komentar rekan-rekan terhadap proses atau tahapan-tahapan pembahasan rancangan undang-undang ini yang begitu alat dan begitu panjang? Silahkan tuliskan komentar rekan-rekan di video berikut ini. Terima kasih rekan-rekan terakhir menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.